Hai itu kenapa tangan kamu buntungin eh lagi nyici gelas nih kalau nyici gelas ini kiri mau bunuh diri gagal melihat darah terus batal itu dibungkus masih dibungkus di jahit masih berasa sampai sekarang ya berasa-berasa ini berasa ini kalau teman-teman ya gari ke dokter bapak disini enggak apaan terjahit ya berarti tuh robek berarti nah iya makanya jadi perempuan tuh mesti nurut sama laki kalau nurut lu kuat lu enggak sakit tapi kalau kamu enggak nurut begitu terjadi memang itu jadi kena istilahnya itu sebulan api atas iyalah oleh bapak nanyain eh ya kan lagi nirah bapak nanyain itu maka nangit ngerti kan kalau bojo nyilai kayak gitu ngerti lah udah dikasih video ngasih kasha gitu hari sana apa sih bojo nyilai bojo lagi labia dan lepak mau bojo lagi tapi udah nggak sakit nih masih tepuk nih kamu kalau nuji gelas kalau dilihat tuh geras tuh retak atau gelas tuh biasa dipakai air panas ya jangan sekali-kali kamu cepet-cepet masukin ke air terus kekucak-kucak taruh dulu Hai ini gelas yang gelas lama simpen ya yang pindahin ke ini ya ke apa ke kerdus masuknya cuci dulu biar bersih karena bekas kecewa yang cuci nah itu gelas yang nggak pernah dipakai nah harusnya kamu rendem dulu kalau mau cuci enggak ya taruh isi dulu enggak kamu harus siramin dulu dia pasti ada yang langsung pecah tanpa dia apa-apa itu pecah gitu itu memang sifat kaca kadang terkena air ya dingin dia langsung pecah bisa juga ada yang begitu kena air panas dia langsung pecah memang kualitasnya itu jelek makanya saya bilang sama kamu ya jangan beli yang seribu tiga gitu loh orang gelas yang itu yang ada ada kakinya kan itu kan sudah berapa banyak pecah kan tinggal berapa biji yang ini yang yang baru beli disini baru beli disini yang 6 6 udah pecah 5 nah 31 ya harusnya jangan beli lagi sudah tahu itu gampang pecah nah itu malah kamu cilaka kan begitu masih untung kau tak mati kalau kau mati siapa yang jaga anak kita tas ya itu siapa yang jagain aku aku juga tas ya udah kan udah buat secara ini tuh ya tas tas ya kan masih main air di depan lagi dikucek kalau saya ya saya juga nuci piring itu dia pecahnya kalau terjatuh nah kalau dikucek ya yang dikucek tuh itunya doang yang masuk tangannya nggak ikut ngebejak-bejak Hai nah kamu itu ngebejak-bejak ya bikin kedele tapi gimana rasanya masih sudah nggak nyut-nyut atau masih masih Hai menyebabnya panjang berarti manjang gitu di atas ini di sini eh ke sini nih dari sini ke sini nih bukan bagian dalam bukan berarti ya kalau disitu memang darahnya lumayan tapi coba lihat jarinya nih sakitnya di pegangnya disituin gak sakit harus sakit loh itu mah gitu ya udah saya cuman ngetes begini harusnya ya tadi kan pertama sudah dicobit disini yang sehat aja sakit kalau dicobit saya bukan gitu kan kadang-kadang ada yang gue mati rasa gitu loh mati rasa enggak saya nggak mati masih duen makan masih duen ini jalan kok tas terus kamu ngapain mama begitu kamu ngapain ngapain lihatin doang bantu bantu apa wadih lakban terus di itu digaremin gitu kasih asem wadih lakban oh iyalah mulat mangap tuh wah tapi nggak apa-apa kalau sudah baiknya syukur lah tapi itu memang buat pelajaran saya yang ngimpiin duitnya loh itu duit ya ada pengamen tuh saya sudah ada-ada gitu ya itu pengamen nggak pergi-pergi saya kasih lima ratus pengamen pergi tapi di jendela tuh ada uang sepuluh ribu nah uang sepuluh ribu tuh sama pengemis nggak pengamen nggak diambil saya bilang itu duitnya si linda kok nggak diambil gitu nggak dikasihkan ke pengemis kayak gitu doang tapi di dalam mimpi tuh linda linda orang lampung gitu disana tapi ceritanya tinggal satu rumah di kamar depan tapi rumahnya nggak begitu kalau ngadep rumahnya betul selatan tapi rumah nggak begitu tapi kamarnya memang di bagian itu yang kamar atas ya cuman pintunya itu ngadepnya ke depan sana yang ada jendelanya di dalam mimpi Iya tapi rumahnya kayu Nah itu di jendela kayu ada uang sepuluh ribu duitnya linda nggak taunya kamu yang kena kenapa duit linda lindanya si cantiknya gulah Hai nah berarti wanita saya itu cuman saya apikan karena apa saya nggak ngerasa megang duit sampai saya bangun saya nggak megang duit yang sepuluh ribu malah saya ngasih yang lima ratus perak ke pengamen itu Hai Nah tuh kamu yang kena masih hidup pas ngasih videonya masih hidup kalau kekurangan darah tuh gimana caranya langsung dimampetin bukan dikecerin Hai justru lagi bingung udah masukin pakaian ini kok darah masih ini beli lebut-lebut masih keluar darahnya semua itu kan ya kan ada lem Ibon atau pakai lem itu lem mal teko makanya pasti dia ingat main mak waduh bapak kita sedang merupakan yang makanya ketepukan mama-mama yang gak ingat ketenya nggak pake ketepukan ya malah bingung itu udah kasih apaan ini ya Aduh kasih kecuan kasih turun yang atas ini ngadu makasih madu pecuri ini pecuri tetap jalan iya aku nggak ingat sama sekali harus kemarin tanya itu aturan maka pakai pucuk pisang itu nggak inget dong lihat tentang ini pecuri curang darahnya sejadinya yang apa-apa yang penting sudah baikan itu apa di belakang kucing apa ya kucing tuh masuk rok tas masuk tuh masuk ke dalam berarti mama berdarah banget tas kemarin ya terus kamu sekolah nggak siapa yang nganter Oh berarti bisa gitu lebih begini Bagaimana ini pegang setangnya begini nggak ikut Oh ya nggak papa itu buat peringatan makanya sering-sering nyalamin laki cium tangan laki jadi tahu capeknya tangan laki-laki gitu ya karena tangan laki dicium yang capek yang lelah disitu kamu tangannya nggak kecapean itu akibatnya sakit tuh tapi ndak sakit itu masih sakitan beranak ya udah muka cepet sembuh Mas ya doain cepet sembuh nah itu penonton tangannya mama kena gelas kaca itu habis minum nah inilah apa nge-fly gitu nah itu asas nge-fly aja piringnya mau dimakan kirain mau bunuh diri gitu buntungin tangan ternyata bukan takutnya hoak jadi saya nggak ini ngatanya macam-macam Pak takutnya tas satu roll satu roll enggak ada satu meter Itu isinya satu yar Nah doanya penonton Biar cepat sembuh Jadi kalau ditinggal Itu bisa dipakai corek-corek lagi